Diberi sebuah peluang dan gratis, mereka pikir itu jebakan. Ditawarkan investasi kecil, mereka bilang hasilnya nggak banyak. Diajak investasi besar, nggak ada duit katanya. Diajak melakukan hal-hal baru, mereka merasa, mereka nggak punya pengalaman. Diajak jalanin bisnis tradisional, katanya berat persaingannya. Diajak menjalankan model bisnis baru, katanya itu MLM. Diajak buka toko, ngeluh katanya nggak bebas. Diajak bisnis apapun, katanya nggak punya keahlian. Mereka lebih mendengarkan orang yang gagal daripada orang yang sukses. Mendengarkan audio atau video para motivator, mereka akan selalu komen. Kebanyakan bacot, loh. Kerja nggak mau, bisnis males, main HP rajin, terus bikin status di media sosial. Akan indah pada waktunya. Mereka berpikir lebih banyak daripada profesor. Namun mereka bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Tanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk hidup mereka. Bicaya mereka nggak akan pernah bisa menjawab. Orang bermental miskin gagal karena satu kesamaan sikap. Sepanjang hidup mereka hanya menunggu. Bro, kamu serius mau merubah hidup? Atau cuma omonganmu yang besar? Kamu tahu kalau hidupmu masih kurang. Tapi kenapa malah kamu tidak mau bekerja keras? Kamu tahu kalau sukses itu butuh perjuangan dan kegagalan. Tapi kerjamu hanya mengeluh dan banyak protes. Kamu tahu kalau kamu kurang. Tapi kamu justru bangga dengan kekuranganmu itu. Bahkan parahnya, kekurangan itu justru kamu jadikan sebagai alasan pembenaran. Kenapa kamu masih seperti ini? Ya wajar dia sukses. Dia punya banyak modal, sedangkan saya. Ya wajar dia sukses. Orang tuanya kaya, sedangkan saya. Ya wajar dia sukses. Dia didukung, sedangkan saya. Ya wajarlah, maklumlah. Mereka memang pantas atau apalah. Padahal setiap orang pasti punya perangnya masing-masing. Kamu berperang dengan perangmu sendiri, begitu juga mereka. Mereka berperang dengan perangnya masing-masing. Bedanya, kamu menyerah tapi mereka tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Kalau kamu tidak mau berjuang, terus apa yang mau kamu menangkan? Akhirnya, orang akan sukses dan kamu tidak. Setelah melihat mereka sukses, apa katamu? Wajarlah, mereka kan memang beda. Ya, orang-orang sukses memang beda. Bukan beda dari makanannya, karena mereka pun orang biasa. Bukan beda dari kecerdasannya. Kadang mereka pun itu tidak lebih pintar daripada kita. Tapi yang membedakan adalah action-nya. Saat kamu menunggu perubahan datang, mereka melakukan suatu perubahan. Sampai kapan kamu hanya menunggu dan tertinggal? Lebih baik gagal dalam melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Bro, manusia bisa berubah. Karena semua manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tapi, tidak ada yang bisa merubah kecuali dirimu sendiri. Berdoa lah lebih banyak. Bangunlah lebih pagi. Belajarlah lebih giat lagi. Selalu positif dan jangan banyak mengeluh. Pelajari semua pola bagaimana orang bisa sukses. Karena sukses itu berpola, gagal juga berpola. Tidak ada kata terlambat. Terserah kamu mau ngomong kami kebanyakan bacot atau apapun itu. Tapi setidaknya, kami sudah mengingatkan. Orang positif saling mendoakan. Orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses paham akan proses. Sedangkan orang gagal, pasti banyak protes. Semoga kita dan keturunan kita bisa sukses dan bisa memberikan sumbangsi untuk negara ini. Dan semoga kita terhindar menjadi orang yang hanya banyak ngomong dan bicara besar, tapi nol tindakan. Terima kasih.